Intro Saatnya kita disegarkan kembali lewat firman Tuhan di program Renungan hari ini. Kita melayani Tuhan yang Maha Pemurah. 2 Korintus 9 ayat ke-8 Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan bukan hanya kasih, dia melimpahkan kasih kepada kita. Dia tidak memberitakan hikmat. Dia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Yakobus 1 ayat ke-5 Anak yang hilang mendapatkan anak sapi yang gemuk. Para tamu di pesta pernikahan di kanan mendapat anggur terbaik. Dan Petrus menangkap begitu banyak ikan sehingga perahunya mulai tenggelam. Paulus memberitahu kita Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Dan bahasa Yunani untuk menyediakan berasal dari dua akar. Pertama berarti menari dan yang kedua berarti memimpin. Secara harafiah berarti memimpin tarian. Jadi ketika Tuhan memberi kepada Anda, Dia menari kegirangan. Dia membawa orkes dan memimpin parade pemberian. Dia suka memberi. Suatu hari Petrus berkata kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Terdapat di dalam Matius 19 ayat yang ke-27. Sepertinya kesempatan yang baik bagi Yesus untuk menghukum mentalitas Petrus Tentang apa untungnya bagi saya. Tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, Dia meyakinkan Petrus bahwa kita akan menerima seratus kali lipat dalam hidup ini Dan juga mewarisi hidup yang kekal. Yesus menjanjikan keuntungan sebesar 10.000 persen. Jika seseorang memberi Anda 100 dolar hari ini, Untuk setiap dolar yang Anda berikan kemarin, Anda mungkin menyebut orang itu sangat bermurah hati. Tuhan menyeluruhkan kebaikannya bukan dengan pipet tetes mata, Melainkan dengan selang pemadam kebakaran, Bukan dengan cangkir teh, Melainkan dengan samudera pasifik. Anda tidak bisa menahannya. Jadi biarkan gelembung itu berhenti. Tumpahkan, Tuangkan, Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8 Anda baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini terus mengarahkan kita mendekat kepada Sang Juru Selamat, Serta menjadikan kita bertumbuh dan berakar kuat di dalam Kristus. Bila Anda diberkati, Berikan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0817-222-959. Atau, Jika Anda ingin memiliki buku renungan hari ini, Anda bisa dapatkan di Radio Suara Gerasi FM, Jalan Setiabudi 31 Cirebon. Dengar dan lakukan firman Tuhan, maka hidupmu akan selalu berkemenangan. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!